Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Dimanapun teman-teman berada Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Umur panjang, banyak rejakinya, amin Hari ini cuaca cerah banget Di tempat tinggata ya Tempat tinggal sementara teman-teman Hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata Wisata sejarah ya, wisata sejarah disini tuh Wilayah Gipu ya, banyak banget tempat wisata yang harus di ekspor Jadi hari ini rencana saya tuh Menuju ke tempat itu, tempat sebuah sejarah Dimana ada sebuah kastil ya Kastil tertua di Jepang Kastil tertua di Jepang yang memang Dibangun sejak sama jaman Singapura ya Dari pamannya Oda Obunaga itu Nah, itu tuh di wilayah Inuyama, Yuen Sebuah kastil tertua di Jepang Dimana sebuah sejarah Awal mulanya Jepang itu bersatu Dipersatukannya dari kerajaan demi kerajaan Ditaklukkan ya Karena dulu itu disini Jepang itu konflik yang berkepanjangan Jadi konflik itu memperbuatkan lahan kekuasaan Lahan kekuasaan, memperluas kekuasaan Jadi rakyat menjadi korban Nah, setelah telahirnya Oda Obunaga ini Dialah yang mempersatukan wilayah Jepang Yang menaklukan kerajaan demi kerajaan Oda Obunaga sebuah sejarah baru untuk Jepang Dan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya Setelah Obunaga meninggal Nah, saya sekarang berangkat ke sana Sedikit untuk menambah wawasan Termasuk wawasan saya Ataupun untuk menambah ilmu dan pengetahuan Teman-teman di mana pun berada ya Panjang-panjang lebar ya Kita berangkat hari ini ya Kita berangkat aja takutnya cuaca berubah ya Oke, yuk capcus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys Saya udah di jalan Kita ngintip Apa ya? Perumahan ya Permukiman orang Jepang Ini permukiman baru 6 tahunan usianya ya Permukiman perumikan ini Seperti kalau di kita perumahan ya Kalau di Indonesia itu ya perumahan Tapi Kesannya Tata-tata Karena kenapa? Karena di Jepang itu Kalau untuk membuat rumah Bukan rumah dulu ya Tapi mereka itu membangun Jalan raya dulu Sudah jalan raya Terima kasih Pembuangan air Untuk dibuang ya Air kotor Nah Yang sudah dipakai Jadi rata-rata Kenapa orang Jepang Di depan rumahnya Akses Kendaraannya Masuk sampai rumah Rata-rata Karena mereka membangun itu Yang membangun rumah dulu Membangun jalan dulu Bukan membangun rumah dulu Beda Halnya dengan Kita ya Rumah dulu Baru jalan Baru yang lain-lainnya Nah itu mungkin Sistem struktur Cara kerja yang kurang baik Sebenarnya sih Ya seperti itulah Teman saya sudah sampai Ke stasiun Apa ini namanya Takadabashi ya Stasiun terdekat Dengan Tempat tinggal saya Karena saya menggunakan Transportasi Ke Inuyama UN ini Pake kereta ya Ini kan ada For Inuyama Inuyama ya Tari sini saya Butuh waktu sekitar 30 menit 9 6 ya 6 6 stasiun Kalau gak salah Oke bagi teman-teman Yang memang Kalau Teman-teman yang Sengaja baru datang Mau ke Jepang ini Atau Kalau gak Teman-teman yang Rencana-berencana Berholiday ya With family Kadang-kadang Bingung Untuk naik kereta Beli tiket Seperti apa Dan bahasa gak bisa Gak usah ribet Yang penting Kita semua punya kuota Internet Semuanya bisa diakses Lewat internet Bahasa bisa di-translate Dengan google Google translate ya Kalau pun Bisa bertanya Karena orang-orang Jepang ini Biasanya Mereka itu Sangat loyal Dalam melayani Jadi Nggak usah takut Mereka akan Mereka tahu Mana orang asing Mana orang Jepang Jadi kalau kita Cukup Bilang tidak mengerti Yang penting tahu Tujuannya Kita mau kemana Jadi jelas Dia akan ngasih tahu ya Dan ini Kalau kita udah tahu Mungkin di Indonesia Sudah ada ya Ini Untuk beli tiket Cuman Sekarang ini Udah ada sistem yang baru Udah ada English Jadi Kita tahu Oke Bisa ada English Kalau Dua tahun yang lalu itu Sistemnya belum semuanya Pake Spekasi bahasa English ya Semuanya Jepang Rata-rata kan Di stasiun Stasiun Kecil Hanya stasiun besar Aja yang pake Apa Yang pake bahasa Inggris Ada Bahasa Inggrisnya Ini ya Ini kan masih Jepang ya Kalau kita Bahasa Inggris Kita tahu Tujuannya mau kemana Dan baru buka Kita google map Oke Kalau udah ada google map Kita tahu Berapa nilai yang Mau kita tuju ya Saya mau ke Inuyama Yuen Kita buka google map Dulu sekarang ya Oke Tadi takadabasi Stasiun ya Takadabasi Stasiun Menuju tujuan Rute kita Inuyama 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 Yuen Sebentar Pilih tujuan Inuyama Inuyama Yuen Oke Terima kasih Makasih anda Dan Inuyama 1 jam 15 menit Oke Saya mau pake Gunain kereta ya 18 menit Ternyata Pake kereta Nah Jam Berangkatan Jam 13 24 13 42 Saya udah Telat Telat ya Berapa Harganya Berapa Perhentian Oke Perhentian Jadi Kita Cuma 8 8 Stasiun Dari Sini 8 Stasiun Harganya 360 Yen Oke 360 Yen Jadi Udah Jelas ya Kalau Udah Jelas Baru Kita Beli Tiketnya Oke Masukin Uang Koin Bisa Kalau koin Kita masuk ke sini Kalau yang kertas Disini ya Kalau yang 1.000 5.000 Ini bagi teman-teman Yang memang Belum pernah ke Jepang Aja ya Kalau yang udah Tinggal di Jepang Ya udah biasa ya Gak usah Harus dikasih tau 360 Yen Ada 10 Yen Bro Oke Ini Yen 360 Yen Oke Ambil koin Menambil tiketnya Ini Oke Udah kelar Beres Tinggal Masuk Tunggu jam Keberangkatan Oke Oke Capcus Seperti biasa Hati-hati Tiketnya hilang Simpan Nanti Kalau turun Ya inilah Tiketnya Kalau enggak Anda harus beli lagi ya Oh iya Kalau misalkan Tiket ini kurang Ya Tiket ini misalkan Kurang Jadi kita bisa Beli Tiket tambahan Ya Tiket tambahan Jadi Tiket masukin Kesini Jadi kita Nanti ada Kurangnya berapa Gitu kan Sebenarnya kita kan Mau berangkat cuma 2 stasiun Ternyata Ya di 10 stasiun Jadi salah Tujuan ya 10 stasiun Yaudah Enggak usah pusing Kalau ada mesin di dalam Ini begini Ini buat nambah Jadi enggak usah bilang ke petugas Tinggal dimasukin Berapa kurangnya Nanti ada nilainya disini Oke Masukin coinnya disini Kalau punya uang 1000-5000-10 ribu Ya disini ya Jadi Enggak usah bilang ke petugas Kalau emang malu atau apa ya Ah yaudah Tiket Anda 360 yen Misalkan Sedangkan biayanya itu 360 yen itu Untuk 4 atau 5 stasiun Dan kita itu Tujuan itu di cancel Nah di cancel Dan Ke 10 stasiun lagi Misalkan Ya usah Enggak usah beli lagi disana Yaudah beli disini aja Pas turun ya Masukin Di mesin ini Masukin tiket Nanti nilainya berapa Langsung Mesin ini mendeteksi Berapa yang harus dibayar Sisanya Jelas Baru masukin Disini ada berapa Misalkan kurangnya 1000 yen Masukin disini Kalau punya coin Kalau kertas Ya ini 1000 yen Udah kelar Baru keluar ya Oke Oke guys Seperti itu ya Penjelasan dari saya Ini adalah Stasiun kecil guys Stasiun kecil Di Takadabasi Karena ini termasuk Daerah ya Ini adalah Penghubung kecamatan Ke kecamatan Bukan penghubung Ke ibu kota Ataupun provinsi Itu adalah Kecamatan Ke kecamatan Masih pakai keretanya Bukan kereta Kayak Singkanseng ya Kereta daerah Oke Keretanya udah datang guys Kereta Jadul ya Gak apa-apa lah Kita pakai Kereta ini Keretanya pendek Cuman berapa gerbong ya Mungkin Satu Dua Tiga gerbong guys Karena kereta daerah ya Posong Penumpangnya Mungkin Pada setai dirumah ya Ini tuh Kalau Di Jepang ini Disebutnya kereta jadul Kereta lama ya Modelnya Sam Oke guys, kita sekarang udah sampai nih di Inuyama UM, nah lihat pegunungan-pegunungannya ya, sama Danau Inuyama UM, ini dikelilingi bukit dan pegunungan ya, kita udah sampai. Oke guys. Nah, jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang ada di luar wilayah Ibu ya, wilayah Nagoya ya, utamanya untuk di luar wilayah Nagoya. Misalkan teman-teman ada di wilayah Tokyo, Osaka, atau Hiroshima gitu, berencana mau berkunjung ke tempat saya tujuh saat ini, ke Inuyama UM, Inuyama Kassil yang tertua di Jepang ya, ini adalah sebuah Kassil tertua di Jepang. Ini dibangun pada tahun 1536 Masehi, sekitar itulah, 1536 Masehi, waktu itu dibangun pada jaman Singaku, waktu jaman Oda, jaman di mana jayanya Sang Oda Obunaga. Nah, itu dibangun Inuyama Yuen, itu oleh pamannya, satu-satunya peninggalan yang paling tertua yang belum direnovasi secara struktur 90%. Oke, jadi gini, untuk teman-teman yang di luar Nagoya ya, beri Nagoya itu harus naiknya Mitetsu ya, Mitetsu Land, dengan GR Land. Jadi, ini adalah stasiun yang paling terdekat dengan tujuan, dengan Inuyama Yuen. Cuman 13 menit jalan dari stasiun ini ke tujuan. Kalau dari Nagoya, menggunakan kereta Mitetsu Land, itu hanya satu jam. Dan kalau teman-teman yang masih ada di luar Jepang, yang sengaja nanti mudah-mudahan pandemi COVID ini ya, pandemi COVID secepatnya hilang dan bisa dibuka lagi untuk tempat wisata di Jepang, ya, bukan untuk di Jepang aja sih, untuk seluruh negara ya, dibuka lagi tempat wisata, pandemi COVID-nya, sirna hilang dan perekonomian kembali normal lagi. Dan wisata-wisata mulai jalan lagi ya, karena di satu wisata itu bisa menyerap tenaga kerja banyak. Jadi istilah lain, saat ada pandemi ini, ya setidaknya banyak yang kena PHK, pengangguran, karena nggak ada pekerjaan. Tapi di bidang wisata ya, janganlah di bidang wisata, di bidang yang lain pun ya, sama ya, karena pengangguran semakin banyak, karena COVID ini memang jadi malah petaka ya, untuk kita semua bangsa ya. Jadi untuk teman-teman nanti kalau misalkan udah dibuka lagi oven untuk wisata macam negara Jepang ini, Anda misalkan dari Indonesia, walaupun Anda di Singapura, di Brunei, di Malaysia, Tujuan transit langsung kalau dari Narita cari yang dicubu, yang paling terdekat. Kenapa? Kalau dari Narita, kita harus pakai lagi bis ya, bis yang tujuan ke Tokyo, dari Tokyo baru naik kereta ke Nagoya. Nagoya naik bis, naik kereta lagi ke sini yang Mitetsu Lane, satu jam dari Nagoya. Tapi saya sarankan, mendingan yang paling terdekat itu adalah, kalau dari luar negeri, kita naik yang pesawat yang tujuannya ke Osaka, dari Osaka ke Cubu. Nah, dari Cubu itu terdekat. Kenapa? Karena itu bandara yang paling terdekat dengan Station Nagoya. Nah, jadi pas turun dari Cubu keluar, bisa langsung naik kereta dari Nagoya, langsung ke sini, ke Mitetsu Lane ini, satu jam, oke? Satu jam saja sampai ke sini. Oke, kita lanjut ya, guys. Oke, guys, ini teman-teman, saya udah di luar stasiun ya. Di luar stasiun itu udah kelihatan ada konstruksi. Ini konstruksi tempoh lama ya, dengan style, konstruksi khas banget Jepangnya, kelihatan. Mungkin kalau kita bilang sodagar ya, lalu dulu, ya pejabat negara ya, dari wilayah sini. Nah, ini di belakang ini, karena saya sekarang ini nggak nge-explore ke sini, tujuannya saya mau ke Inu Yamayuen sebelah belakang saya. Di belakang ini itu adalah sebuah kuburan, kuburan-kuburan pahlawan kekaisaran dulu di sini. Nah, di sini itu sebuah pangkalan militer, waktu zamannya Edo. Nah, itu dibuat zaman, zaman itu dibuat sebuah pangkalan militer untuk bertempur melawan kerajaan Komaki. Jadi di sini itu, teman-teman, banyak sekali yang meninggal akibat peperangan itu. Mungkin ribuan ataupun jutaan jiwa yang meninggal di sini, dijadikan tentara militer, dan dijadikan pahlawan juga. Dan pemakamannya itu ada di belakang ini. Di area pegunungan ini itu pemakaman, entah saya nggak bisa ngitung ya, banyaknya banget. Cuma kita lihat di mana yang nisannya tinggi, itu pejabat, pejabat militer, nisannya rendah. Nah, itu mungkin ya rajurit, atau kalau kita bilang sarsannya lah, kopral gitu ya. Nah, itu kalau nisannya tinggi, nah itu pejabatnya. Sebuah pasukan militer yang punya jabatan lah. Mau general, mau apalah mungkin nanti. Ya, jam saya nggak ngerti lah. Untuk kesatuan militer ya. Nah, nanti untuk next episode selanjutnya itu, di sini saya explore di belakangnya. Karena di belakangnya itu ada, apa ya, ada patung Buddha paling tinggi banget. Patung Buddha baru saya lihat patung setinggi itu. Nah, seperti itu. Next ya, saya bikin videonya untuk yang di belakang ini. Untuk yang di belakang pegunungan ini. Oke, ini banyak sejarahnya di belakang ini. Dan top banget untuk explore kesitu karena oke, keren banget. Landscape-nya keren. Oke. Nah, dan saya pengen, pengen tahu. Ini itu toilet ya. Toilet stasiun ya, gratis. Toilet umum. Ini perempuan toilet. Jadi kalau keluar dari sini, jangan takut ya. Keluar dari stasiun ini, ada toiletnya kok. Ini toilet umum. Tapi tingkat kebersihannya, nggak tahu ya. Kita lihat ke dalam ya. Dengan tahu tingkat kebersihan toiletnya. Ah. Best apple ada. Dan kaca ya. Bat kecing muka. Dan bat kecing. Ada. Ini. Ah, disini. WC-nya ada nggak ya. Takut teman-teman nanti. Pengen ambik AB lagi. Oh, ada men. Ada, ada, ada. WC duduk juga ya. Fisunya ada. WC duduk ada. Coba cek jalan nggak ya. Akhirnya. Ada, Pak. Akhirnya jalan ya. Jadi memang bisa digunakan untuk umum ya. Dan bersih ya. Stereo ya. Kalau untuk standar nasional, Stereo ya. Ini tempat umum, nggak ada petugasnya ya. Nggak ada petugas kebersihannya padahal. Tapi tetap bersih ya. Karena mereka pakai sistem otomatis ya. Keran-kerannya, sensor. Guys. Kita udah jalan nih. Kalau saya lihat di Google Map itu hanya 13 menit. Sampai 15 menit jalan kaki dari stasiun menuju Kastil itu ya. Kita coba jalan. Karena saya jalan sendiri. Nggak ada teman. Jadi ngobrol aja sendiri ya. Tapi nggak aneh kok. Sekarang itu banyak orang gila. Ngomong sendiri. Ya. Udah zamannya. Nggak apa-apa. Daripada ngomongin orang. Jadi gitu teman-teman. Daripada ngomongin orang. Mendingan ngomong sendiri aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Oke teman-teman Saya lanjut jalan Saya menyusuri Pinggir sungai Ini namanya sungai Kisau Kisau ini Sungai dimana Sudah Menelan puluhan ribu jiwa Orang meninggal Kenapa? Karena memiliki sejarah perang juga Sama Karena sungai ini adalah sungai perbatasan Prefektur Antara Prefektur Aichikeng Sama Prefektur Gipu Nah kita lihat Ini adalah jembatan Jembatan yang melintas Zaman dulu belum ada ya Jembatan ini Ya Zaman dulu itu belum ada jembatan ini Setelah bersatunya Jepang Ada kemajuan Mungkin dibangun lah Jembatan penghubung Karena tidak ada lagi perbatasan kerajaan Kenapa? Karena disana itu Sudah beda lagi wilayah kerajaan Disana itu sudah kawasan Komaki Kerajaan di bawah kerajaan Komaki Beda lagi Jadi Disana itu penguasanya Penguasa dari Siapa namanya? Dari Kastil Gipujo itu Nah itu penguasanya disanalah Beda lagi Dan disini penguasanya Pamannya Obunaga Paman Pamannya Obunaga Noda Obuyasa ini Daerah sini Kawasanya Dia dibatas Dengan ini Ini adalah pembatasan Wilayah Ini adalah Sungai Kisok Yang mempunyai cerita Panjang Dimana yang melintas Masuk wilayah ini Pasti dibunuh disini Kenapa? Karena Kawasan yang berbeda ya Dulu sungai ini Airnya tinggi Mungkin karena Daya serap yang berbeda Pegunungan yang sudah dihuni lagi oleh Masyarakat Akhirnya kurang resapan air Dan agak surut Dulu ini tempat area perdagangan Kayu Dia dilintas Melintas kesini Dan dipajak Jadi ada tempat kayak Becukai ya Dia mereka bayar pajak Kalau lewat sini Dari kekuatan Oda ini Lebih kuat Malah Oda lah yang menyerang Kesana Dari kerajaan Oda ini Kekuasaan Oda Yang bisa menyerang ke Wilayah Gipu Dulu itu namanya belum Gipu ya Dulu itu belum Gipu namanya Dan setelah dikalahkan Gipu namanya Setelah dikalahkan baru diganti nama dengan Wilayah Gipu Dan sungainya ada Sungai Nagara disana Nagara Itu di bawah wilayah Kekuasaan Oda Obunaga Seperti itu guys Jadi Kerajaan dari sini Kekuasaan Obunaga Menyerang ke Kerajaan Sana Disana terkalahkan Dan hampir Empat ribu jiwa Yang meninggal Di dalam Sebuah kastil Yang dibakar Oda Obunaga Karena memang Obunaga itu terkenal Dengan kekejamannya Sadis Untuk membunuh Kalau kalah Dibantai Habis dengan Pengikut dan rakyatnya Dibantai habis Dimusnahkan Dan diganti dengan Generasi yang baru Seperti itu Oda Obunaga Makanya terkenal dengan Nama Si Raja Iblis Ya Menakutkan Oke Kita lanjut guys Nah itu adalah Kastil Tadi kejauhan Terlihat di atas Bukit itu Kastil Inuyama Yuen Kastil Inuyama Yuen Di atas Bukit Kenapa di atas Bukit Dibangun Karena Tempat itu Menara Untuk memantau Siapa saja yang masuk Ke wilayah dia Menara itu Ditugaskan Pasukan-pasukan militer Yang membawa seperti Teleskop begitu Dia mantau setiap hari Setiap saat Gentian Jadi standby terus Jadi seperti kita kerja ya Di ship ya Ship 1, ship 2, ship 3 gitu Dia mantau pengawasan disini Takutnya ada yang Robos wilayah sini ya Ya itulah di menara Fungsinya menara itu Seperti itu Fungsinya menara itu Dan kastil Nah Kastil itu Apa ya Namanya Tempat Istana lah Istana ya Kalau dibilang istana Cuman di Jepang itu kastil seperti itu ya Istana Kaisar ya Penguasanya disitu Selain Tempat tinggal Tapi Memantau Di atas Ketinggian Makanya kastil rata-rata Di atas ketinggian guys Oke Nah mungkin Sedikit jelas ya Nah di depan saya Nah di depan saya Sepertinya burung itu Udah gak takut lagi Dengan orang ya Ini burung merepati Bebas Berkeliaran Dia gak takut sama orang Dideketin Paling terbang loh Saya tangkep Lagi pacaran ya Kalian itu lagi pacaran Luas sejauh liya Menikmati pemandangan Alam yang indah Damai Oke Sudah terbang sana Oke guys Masih jalan Kita Panas banget Ini Cuaca lagi panas Sekarang tuh suhu Udah meningkat Udah hampir di angka 24 derajat Ya kemarin sudah terlewat ya Apa Musim dingin ya Dan sekarang Udah mulai Musim panas Karena udah Masuk ke bulan Mei Untungnya di bawah saya itu Dinaungin pohon Bunga sakura Sepanjang jalan Ah Masih saran aja Untuk teman-teman Yang mau berliburan ya Kesini Ataupun ya ke Jepang Kemana sajalah Pokoknya Yang ada di luar Jepang Yang masih ada di luar Jepang Yang mau Berniat berliburan Tapi baik ngambil itu di Bulan Maret Ya minimal Maret akhir itu Maret ya Bulan Maret akhir Sebelum masuk ke bulan Mei Udah menginjakan Kakinya ke Jepang Jadi bisa menikmati Musim sakura Musim sakura Bisa menikmati Tapi kalau sekarang Udah terlewat ya Tapi sebenarnya disini tuh Di bawah Kastil Inuyama Tempat wisata Kalian gak usah takut Kalau disini tuh Susah mau BAB Misalkan mules ya Gak gak jalan takut Setiap tempat wisata Pasti disiapkan Kese umum ya Toilet umum Toilet gratis kok Nggak usah takut Bayar Gratis dan higienis Maksudnya bersih Bersih lah Gak jorok Terkadang saya Di tempatnya Di Di Berah saya ya Di Indonesia ya Udah bayar Gak bersih lagi Itu bikin nyesek Gitu Jadi Yang paling enak itu Gratis Bersih Itu kan Nanti kita Deketin Namanya WC-WC umum Disini Itu seperti apa sih Tepat-tepat umumnya ya Tepat umum Dari sisi Kebersihannya Gitu kan Ya jelasnya Toilet umum lah Ini toilet umum ya Jadi kalian Gak usah takut Kalau misalkan Datang kesini Pengen BAB Sebatas cuci muka Oke Sudah disiapkan ya Toilet umumnya Di Dekat Kastil Inu Jam Maju ya Gratis loh Gak bayar ya Dan tempatnya Saya review Cukup bersih Dan ini Toiletnya Ada Toilet duduk Kita tes dulu Airnya ada gak Ada men Toilet Umum Dan ini Kisuhnya ada juga Ini umum ya Gak bayar ya Toilet umum Nah ini yang Jongkok Kalau emang gak biasa Duduk Ini toilet jongkok Tapi sama ya Tisunya ada ya Dan airnya disini Dibuka Coba ada gak Ada Jadi Oh ada dua Wese Jongkoknya ya Wese duduknya satu Ada airnya Ada Tisunya Ada ya Masa khawatir ya Tisu ada Ya udah Standar nasional Bersih ya Ini gak ada penjaganya loh Gak ada petugasnya disini Tapi bersih Karena orangnya sadar Mereka pakai Dibersihkan Jadi gak asal main buang Sempa sembaraman guys Oke Dan ini itu Oh ya Ini itu biasanya Untuk tempat BAB Yang khusus kayak Cacat ya Lumpuh Atau apa Kakinya kurang bertenaga Buat jongkok Ini bisa pegangan Kesini Kayak gitu Jadi fungsinya itu Dan ini Sama Buat pegangan juga Yang kurang tenaganya ya Kakinya buat sanggahan Kurang kuat Bisa pegangan Aman Aman Jadi safety ya Takutnya jatuh kan Di toilet ya Jadi cukup safety Harus safety oke Oke kita lanjut Ke tujuan ya Kita udah review Toilet umumnya Nanti kalian datang kesini Takut Takut mules-mules Perut Pengen gencing Yaudah Masuk aja Gratis Gak usah nukerin koin men Yuk kita lanjut Panas-panasan Tetap stay ya Di channel saya Jangan di skip Biar jelas Biar tau Endingnya seperti apa Karena tujuan kita kan Ke kastil Kita lihat baju-baju Berseragam Jepang Seragam perang Jaman kekaisaran dulu Itu seperti apa sih Baju tentaranya Jangan begitu berat ya Karena ini disini tuh Dimuseumkan Dimuseumkan Dan asli Masih asli ya Bukan replika Gitu Jadi Kalian setirnya tau Bukan hanya sebatas Lihat di cerita kolosal Kolosal-kolosal Jepang Kolosal-kolosal Cina Waktu jaman Waktu jaman kerajaan Jadi Kalian tuh bisa tau tuh Seperti apa Aslinya Gitu kan Dan Jepang masih Menyiapkan Buat dokumentasi Cerita Untuk Keturunan mereka Generasi ke generasi Dari regenerasi ke generasi Ada bukti Bukan hanya sebatas cerita Tapi ada bukti Perjuangan mereka Dulu Neneng-nyeng Neneng-nyeng mereka Guys Kayak gitu guys Hah Hah Disini adem nih Hah Kita harus naik ke atas Ini berang Wow Nanti akan saya ceritakan Ya Tempat-tempat Wisata disini Selain saya ke kastil Ada juga tempat makanan Yang memang Khas Jepang ya Takoyaki biasa Yang kalian yang ada di Jepang Pasti tau lah Takoyaki Nah disini ada Kalau lapar ya Takoyaki Terus ada kuil Sangkoinari Sangkoinari itu adalah Kuil yang dibangun Tapi lebih lamaan Kastilnya Kastil ini Yang mayuin agak Lebih lama Dan ini agak lebih baru Beda 20 tahun Pembangunannya Sangkoinari Sangkoinari itu adalah Kuil Jepang Bukan kuil Buddha Tapi kuil Jepang Disitu ada Apa namanya Kayak Sebuah Kepercayaan kuno Tempat pencarian jodoh Kenentaman Kesejahteraan Kelanggengan Nah itu di kuil disitu Makanya orang banyak yang mencari jodoh Menempelkan Ema Itu Ema Jadi sebuah doanya akan disampaikan kepada dewa Dewa mereka Lewat Ema Paranya Bing Nanti saya shot ya Saya video Seperti apa 500 yen Untuk Kadang-kadang lucu ya Untuk menyampaikan doa aja Bayar 500 yen Kalian ketawa pasti Ya seperti itulah Jadi Ema itu Ema itu untuk menyampaikan doa Kita beli 500 yen Kita tulis doa kita itu apa Nah Ditulis disitu Digantung nanti Dan katanya Menurut kepercayaan mereka Doa itu akan disampaikan Kepada dewa-dewa mereka Lewat doa itu Nah itu Namanya Ema Kalau disini Surat penyampaian doa Adanya di kuil Sangko Inari Di bawah kastil Kastil Inuyama Yuen Nah gitu Nanti disitu ada juga Jajanan-jajanan tradisional Jepang Banyak banget Dan gak mahal kok Murah-murah Terus Merchandisenya untuk nanti oleh-oleh Buah tangan ya Kalau pulang lagi ke Indonesia Di depannya ada kok Merchandise Kaosnya Gantungan kunci Pokoknya gantungan apa aja Yang berbentuk Apa ya Oleh-oleh Kalau bahasa Jepangnya Omiyage ya Omiyage Nah Ada Ada yang 300 yen Ya harga-harga di bawah 50 ribu lah Tapi kalau kaos Enggak Kalau kaos itu Khusus kastil Disini yang disablon Kastil Apa Kastil Inuyama Yuen ini Harganya Di atas 1000 yen 150 ribu 200 ribu Waktu itu saya pernah lihat Yang Kalau untuk krus Ya dikruskan ke rupiah itu 150 ribu lah Udah lumayan bagus Sablonannya sih ya Kayak gitu Ini Sebentar lagi Saya udah mendekati Tempatnya ya Oke Sementara Saya ganti dulu Baterai Udah agak lobet Ya guys Nanti dis Sub indo by broth3rmax